Assalamualaikum teman-teman Hari ini kita akan mempelajari dua jenis surat Yaitu surat pribadi dan surat bias Yang pertama surat pribadi Menurut Trianto surat pribadi adalah bentuk komunikasi polis Yang dilakukan seseorang kepada orang lain Surat pribadi berbeda dengan surat dinas Karena surat pribadi tidak menggunakan bahasa baku Namun tetap memperhatikan aturan kebahasaan Surat pribadi terdiri dari dua jenis Yang pertama surat pribadi yang bersifat pengewargaan Misalnya surat perkenalan, surat antar kerabat, surat kepada umat, dan surat kepada orang tua Yang kedua surat pribadi Menurut isinya bersifat setengah resmi Atau ada hubungannya dengan kedinasan Misalnya surat lamaran pekerjaan Surat izin tidak masuk kerja Surat tidak masuk sekolah Dan surat izin cukup Ciri-ciri surat pribadi Pertama, tidak mempunyai kub surat Tidak mempunyai nomor surat Salam pembuka Maupun penutup sangat beragam Dan lebih bersifat santai Atau non-format Dalam penggunaan bahasa bebas Sesuai keinginan penulis Dan yang terakhir Format surat bebas Tekst surat pribadi memiliki fungsi komunikatin Yaitu sebagai sarana menyampaikan informasi dari penulis kepada pembaca Tekst surat pribadi Teks surat pribadi dapat kita temui di buku teks, kantor pos, dan dapat ditemui di kehidupan sehari-hari Karena teks pribadi bersifat umum Unsur pada surat pribadi Pertama, alamat dan tangan surat Salam pembuka Kalimat pembuka Isi Penutup surat Dan yang terakhir Nama penulis Dan tanda tangan Contoh surat pribadi Seperti gambar di samping Ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi Yang pertama Pemilihan kata sapaan bersifat pindah Yang kedua Bahasa dalam surat pribadi tidak hormat tetapi sopan Yang ketiga Menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim Dan kata ganti orang kedua untuk penerima Yang kedua Surat dinas Surat dinas atau surat resmi Merupakan surat yang isinya berkaitan dengan kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi pemerintah Ciri-ciri surat dinas Pertama, adanya pop surat dan nama instansi ataupun lembaga Adanya nomor surat dan lampiran Adanya salam pembuka maupun salam penutup Menggunakan bahasa resmi Karena surat dinas merupakan surat resmi Adanya stempel instansi atau lembaga pada surat ini Fungsi surat dinas Pertama, sebagai pedoman kerja Misalnya surat instruksi kerja, surat izin, dan surat keputusan Kedua, sebagai alat pengingat baik kepada pemberi surat maupun penerima surat dinas tersebut Ketiga, sebagai bukti adanya perubahan dan perkembangan pada suatu instansi atau lembaga Dan yang keempat, sebagai alat bukti otentik terutama surat perjalanan Unsur-unsur surat dinas Pertama, kepala surat Tanggal surat Nomor surat Lampiran Halaman atau perihal Nama dan alaman surat Kalimat pembuka Kesi surat Kalimat penutup Nama jabatan Pendatanggara pencak Nama dan nip Penyakit akhir Tembusan Contoh surat dinas Seperti gambar di samping Bila sampai sini perjumpaan kita Semoga bermanfaat bagi kita semua Sekian dan terima kasih